Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel saya pada video kali ini kembali saya akan membagikan template PowerPoint untuk kebutuhan presentasi kita semua Oke pada template ini disini juga saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat animasi di cover dan juga pada section 3 untuk mendownload template ini teman-teman harus memasukkan password sebanyak 4 digit yang setiap digitnya saya akan masukkan di menit-menit tertentu di dalam videonya Oke tanpa berlama-lama lagi Mari kita simak langsung videonya Oke teman-teman untuk membuat animasi cover seperti ini caranya sangat mudah yang pertama harus kalian lakukan adalah tentu saja memasukkan logo Universitas maupun logo perusahaannya disini saya akan ambil contoh untuk logo tutorial yang lainnya kemudian masukkan teks untuk nama perusahaan maupun nama Universitasnya ini teman-teman bisa sesuaikan untuk fontnya disini saya menggunakan font Helvetica oke jika sudah seperti ini kita akan duplikat untuk slide-nya kita duplikat slide kemudian disini teman-teman bisa memasukkan gambar kembali gambar pendukung untuk di cover misalnya seperti ini dan kita tempatkan untuk gambar ini di belakang pilih same to back seperti ini oke selanjutnya disini kita akan perkecil untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan lalu disini kita akan perkecil dari fontnya seperti ini kemudian kita akan tempatkan di tengah-tengah gambar yang tadi kita masukkan seperti ini nah untuk nama Universitas maupun nama perusahaan teman-teman bisa ubah warna fontnya kita ubah jadi putih oke selanjutnya disini teman-teman bisa ketikan judul presentasi selanjutnya kita akan kembali ke slide pertama slide ini kemudian teman-teman bisa buka animation kita akan memberikan animasi pada logo dan juga text-nya oke disini saya menggunakan animasi spinner ini spinner oke disini untuk durasi teman-teman bisa sesuaikan untuk kecepatan dari logonya kemudian yang kedua untuk text-nya selanjutnya disini teman-teman bisa masukkan animasi lain sesuai dengan butuhannya disini saya menggunakan float in durasi kita akan ubah jadi 50 seperti ini kemudian seleksi untuk logo pada start kita akan ubah menjadi with previous seleksi seleksi untuk text-nya pada start kita akan ubah menjadi after previous seperti ini oke untuk transisi disini teman-teman bisa pilih terlebih dahulu untuk fade kemudian pada on mouse click disini kita akan hilangkan centangnya dan berikan centang pada kolom after seperti ini kenapa kita kasih centang pada kolom after agar ketika animasinya selesai dia akan otomatis berpindah ke slide kedua atau slide selanjutnya oke sekarang pindah ke slide kedua pada slide kedua disini kita akan ubah transisinya menjadi mode kemudian untuk durasi kita akan sesuaikan menjadi satu seperti ini oke jika sudah diubah kita akan copykan untuk gambar gedungnya kita copykan kemudian kita paste di slide pertama seperti ini tempatkan kembali di belakang logo pilih send to back kemudian gambarnya kita akan letakkan di luar lembar kerja seperti ini agar mode transisinya berjalan dengan mulus oke jika sudah seperti ini kita bisa coba nah teman-teman jika terlalu cepat disini teman-teman bisa sesuaikan untuk durasi pada animasi logo teksnya juga dan juga pada transisi disini transisi bisa teman-teman sesuaikan untuk durasinya oke teman-teman selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat slide presentasi seperti ini nah disini full menggunakan mode transisi caranya full cukup mudah oke pertama kita buat lingkaran terlebih dahulu untuk besarnya teman-teman bisa sesuaikan kita akan membuat lima pembahasan nah tempatkan seperti ini kita sudah seperti ini kita akan ubah shape fillnya menjadi no fill nah disini kita akan pertebal untuk mempermudah setengah outline nya seleksi terlebih dahulu kemudian pilih edit shape pilih edit point nah kemudian klik kanan untuk point yang akan dihapus klik open path klik kanan kembali kemudian pilih delay point seperti ini lakukan hal yang sama untuk lingkaran yang lain oke jika sudah seperti ini selanjutnya kita akan membuat garis garis penghubung dari setengah lingkaran yang sudah kita buat oke kemudian kita akan ubah ketebalan nya disesuaikan seperti ini jika sudah seperti ini kita akan duplikat oke jika sudah seperti ini selanjutnya teman-teman bisa memasukkan lingkaran untuk warna bisa disesuaikan untuk warna bisa disesuaikan oke jika sudah seperti ini nah disini kita akan meletakkan terlebih dahulu untuk shape-shape nya ini berlawanan arah oke jika sudah seperti ini teman-teman tinggal memasukkan untuk teks pembahasannya pembahasannya oke jika sudah seperti ini selanjutnya kita akan membuat rectangle rectangle kita akan membuat rectangle selebar ini pastikan untuk teksnya tertutup semua kemudian kita akan duplikat sebanyak dari pembahasannya oke oke jika sudah seperti ini untuk rectangle yang sudah kita buat disini kita akan ubah warnanya sesuai dengan warna background yang kita pakai disini saya memakai background berwarna putih sehingga dari itu untuk rectangle nya kita akan ubah menjadi warna putih seperti ini nah disini untuk mempermudah kita tidak akan hapus dulu untuk outline nya tapi nanti kita akan hilangkan outline nya oke kemudian disini kita akan letakkan untuk rectangle yang telah kita buat tadi berada di belakang dari nomor dan juga pembahasannya seleksi kemudian klik kanan pilih send to back seperti ini oke kita sudah seperti ini kita akan seleksi kembali untuk pembahasannya dan letakkan di belakang dari rectangle yang tadi kita buat klik kanan send to back seperti ini nah selanjutnya disini kita akan hilangkan untuk outline dari rectangle nya set outline hingga outline selanjutnya disini untuk rectangle rectangle dan juga nomor 1 kita akan group rectangle dan nomor 2 lakukan hal yang sama untuk sisanya seperti ini oke jika sudah seperti ini seleksi kembali kemudian klik kanan pilih send to back untuk subjek kembali kita seleksi dan tempatkan di belakang seperti ini oke oke jika sudah seperti ini teman-teman klik kanan pada slide 3 kemudian duplikat slide pada hasil duplikatnya disini kita akan geser nomor 1 ini agar berada di atas pindah pindah seperti ini nah teman-teman bisa sesuaikan jika sudah diubah atau sudah ditempatkan seperti ini klik kanan kembali pada slide 4 kemudian kita pilih duplikat slide kemudian yang nomor 2 tinggal kita sesuaikan kembali duplikat slide kembali duplikat slide kembali nomor 3 duplikat slide kembali nomor 4 duplikat slide lagi dan yang terakhir pembahasan nomor 5 seperti ini oke jika sudah seperti ini disini kita tinggal tambahkan transisi morph kembali ke slide yang pertama pilih transisi kemudian pilih morph kemudian untuk durasi teman-teman bisa sesuaikan oke lakukan hal yang sama untuk slide-slide selanjutnya oke jika sudah maka hasilnya seperti ini oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini semoga template dan tutorialnya bermanfaat untuk presentasinya jangan lupa klik tombol subscribe like dan juga share agar saya dapat terus membaikikan template-template menarik untuk kebutuhan presentasi kita semua sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati